selamat datang di channel DK8000 kembali bersama Surya disini yes jadi hari ini video kita hari ini sangat spesial kenapa? karena video hari ini adalah request dari teman-teman komentator jadi salah satu teman yang berkomentar di kolom komentar menanyakan bang saya udah beli motor sport nih, motor cowok, motor laki motor kopling, tapi saya gak bisa gimana caranya, tolong bikin tutorialnya dong nah oke jadi kebetulan ini udah ada motor koplingnya dan sekarang kita coba bagaimana caranya mengoperasikan motor kopling bagaimana udah biasa main sih ah eces gampang tapi terhadap beberapa orang banyak juga yang belum bisa ya nah jadi tetap stay tune di rekaman ribu seperti apa caranya nanti lagi kita kesana oke jangan lupa like eh kok ujain like belum apa-apa jangan lupa di subscribe aktifkan lonceng notifikasinya kalau sudah mari kita masuk ke video utama selamat menonton ya jadi sekarang bahan percobaan kita ada motor keluaran honda ya saya lihat 150 yang lama motor saya sendiri kita jarang kepake jadi banyakan rumah aja ini motornya kayak gini jadi sebenarnya simpel banget jadi untuk motor sport itu yang pasti gampang kenaliannya itu ada koplingnya tuas kiri ya jadi fungsi koplingnya adalah untuk menaikan dan menurunkan persneling ya dari giginya dari satu gigi dua gigi apa gigi netral kayak gitu lah ya tapi memang ada cara-cara tertentu sebab kalau tidak benar mengopestikan motor kopling ini yang ada motornya kayak loncat habis itu mati nah kalau yang jarang bawa motor lebih yakin pasti panik langsung oke sekarang kita langsung aja sebenarnya simpel banget sih tutorial ini langsung aja deh yuk seperti biasa ini motornya jangan lupa ya ya kita kaki kesini dulu nah ya sudah asik sudah ke kamera men ayo kita kesini lebih dekat lagi ya terus sudah barang tentu nanti pengen jokontak dulu kita hidupin dulu motornya ya nah biasakan kalau setiap mau menghidupkan motor pastikan kopling ini dipencet kenapa ini untuk menjaga jika tiba-tiba motor bisa loncat supaya gini ini motornya netral kebetulan saya BR ini gak bisa loncat sih kalau motor yang lain itu kalau motor yang lain itu kalau dipecet bisa loncat nah makanya kenapa saya bilang kopling itu dipegang kalau gak kayak gini kan nah jadi pastikan sebelum menghidupkan motor sebelum menghidupkan motor it's on pastikan lampu netral disini sudah menyala ya kalau sudah nyala pencet aja koplingnya biar aman jangan lupa juga pencet remnya dekat sini aja biar enak jangan lupa pencet remnya juga jadi kalau misalkan ada apa-apa tetap aman gitu ya dengan hidupkan nah oke sekarang motor sudah hidup terus gimana cara masukkan koplingnya masukkan giginya gampang banget tarik sampai habis lalu kalau motor supportnya biasanya kebanyakan satu itu kebawah gigi satu lalu dua tiga empat lima dua lima ya nah biasanya kawan-kawan itu banyak yang bingung nyari netralnya netral itu adalah berada diantara gigi satu dan gigi dua ya ini habiskan dari gigi satu gigi kedua nah netral itu berada di tengahnya biasanya habiskan dulu sampai habis baru angkat setengah jadi ditandai dengan lampu netral yang menyala ya itu dulu yang paling gampang nyari netralnya oke kalau sudah sudah ya sebelum memulai berjalan seperti saya bilang tadi pencet kopling masukkan gigi satu gas dibuka dengan perlahan coba disini dilihatin bukaan gasnya buka gasnya pelan-pelan aja ya jadi ngurut dia pelan-pelan dia langsung begini kalau langsung begini motor nggak langsung loncat ya oke kita lihat dari jarak jauh dikit pak kameramen ini tetap dipencet dulu ya satu dua tiga lepasnya pelan-pelan aja gasnya tinggiin sedikit agak tinggi agak kayak ngeden gitu baru lepas pelan-pelan pelan-pelan nah dia akan berjalan semakin pelan udah udah jalan kayak gitu nah kalau kayak gini rem tarik sedikit koplingnya kenapa? kalau nggak langsung ditarik begini lagi dia mati lagi ya pastikan pada saat kamu berhenti kopling ditarik tapi banyak kesalahan juga kadang ada di teman-teman pengguna motor kopling ya motor spot dimana di lampu merah gigi masuk ya gigi masuk lagi kopling terus itu salah kenapa salah? gosong koplingnya ntar bro bahaya ya dia bikin netral aja lepas tangan gini kan enak daripada mencet terusan terus kesalahan nomor dua juga adalah pada saat di tikungan lagi ngebut ngang ada tikungan yang bener sebelum masuk tikungan turunin giginya satu atau dua tergantung tikungannya tergantung kecepatannya lepas koplingnya tinggal likung ya banyak juga teman-teman yang salah kaprah pada sambil likung ngang likung kopling dipencet bahaya kenapa? itu engine brake di belakang itu gak ada yang engine brake jadi bisa selonong boy gitu jadinya itu bahaya banget ya jadi itu sih sebenarnya yang hal-hal yang mendasar di motor kopling ya atau mungkin kita coba sekali lagi mungkin ya ayo sini kamera-kamera kita coba sekali lagi kita ulang dulu dari pertama seperti saya bilang tadi nyalakan perhatikan pastikan di sini lampu netralnya sudah menyala atau motor dimanalah posisi lampu netralnya yang kedua kopling tetap dipencet kalau yang sudah pasti nyala ini netralnya yaudah dilepas pastikan remnya dipencet kenapa? untuk safety aja sih lalu baru di pencet shutternya nah jangan nyala oke nah kalau mau menggelinding seperti saya bilang tadi pencet dulu koplingnya sampai habis pencet ke bawah ini gigi satu buka gasnya perlahan sambil melepas kopling kelas kopling perlahan dia akan mulai metan ada pergerakan ke depan nah perbesar gasnya dan berjalan kalau mau berhenti tarik lagi koplingnya nah seperti ini kalau sudah pasti mau berhenti angkat setengah aja setengah gigi nggak sampai gigi dua untuk mencari netralnya nah demikian saja ya kurang lebih tutorial tutorial untuk bagaimana cara mengendari motor kopling simple sebenarnya kalau yang biasa ya cuman kalau gak biasa jujur itu momok menakutkan sumpah dibilang kayak ujian lagi jadinya ya itu teman saya pak kameramennya kayak ujian mau lihat kameramennya kayak apa lihatin kameramennya 3 kali 2 2 3 yaudah itu saja dulu mungkin nanti kalau ada mungkin ini saya belum kebayang saya gak bawa ini sih tadi action cam ya maunya sih nunjukin sekalian gimana caranya pada saat riding ini gigi 1 gigi 2 nih gimana kayaknya cuman saya rasa segini aja cukup dulu nanti kalau memang bisa saya tambahkan nanti videonya ya terima kasih sudah menonton video sebenarnya singkat dan padat dan jelas ini kalau belum jelas ya dibuat jelas aja lah pokoknya dibikin simple aja pokoknya jangan lupa like, share, komen, dan di subscribe channel saya Dekalapanribu kita ketemu lagi nanti di video mendatang saya Surya Dekalapanribu di belakang kameramen ada si Yoga Ubin Don't King abis undur thank you bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax